Talon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, hari ini bertemu dengan Ketua Majelis Taklim dan Guru Ngaji Sekabupaten Bekasi, Jawa Barat. Muhaimin menjanjikan perbaikan sistem bagi pendidikan informal. Cahimin menyebutkan pendidikan informal tidak kalah penting dengan pendidikan formal. Menurut Muhaimin, Majelis Taklim merupakan lembaga yang penting dalam membentuk karakter seorang anak. Pendidikan agama merupakan pendidikan jangka panjang sehingga butuh perbaikan sistem layaknya pendidikan formal. Pengaji ini membangun karakter mental, membangun integritas, membangun akhlak yang dibangun sejak usia dini. Balita, remaja, sampai ibu-ibu tua, manula. Itu semua long life education, pengajaran yang terus-menerus wajib negara. Kita berterima kasih karena mereka pendidikan informal seperti Majelis Taklim ini justru yang membangun karakter. Oleh karena itu harus menjadi bagian dari anggaran pendidikan nasional. Selamat menikmati! Selamat menikmati!